Bagaimana nih? Akan mantaunya sendiri nih? Ya kita pantau terus besok pertemuan KPU, mudah-mudahan memang tidak ada perubahan apapun. Kalau so far, suara saya aman, ada hasil, aman harusnya. Harusnya aman, dan insya Allah aman. Kuya-kuya kebetulan adalah caleg di Dapil DKI 2 dengan suara tertinggi di luar negeri. Jadi caleg tertinggi di luar negeri suaranya saya, 35 ribu sekian. Nomor 2-nya baru Imatul, Hidya Hidya, Pak Hidya yang lupain, itu berikutnya Abraham Senjaya kalau masalahnya. Akan datang kah ke KPU besok atau nangkau? Kalau dari Youtube atau datang ke KPU, kita lihat. Karena besok bertempatan mau ulang tahun Astrid juga. Jadi besok udah-udah jadi kado terindah. Serius, Kak Astrid? Dan Mbak Astrid juga lolos ya? Lolos. Nah gimana Mbak Astrid menyikapinya nih? Jadi kado juga, besok penetapan juga. Apa ada nazar kah besok? Ya pokoknya ini kerja keras kita dalam arti kata. Kita kan bener-bener kerja udah bener-bener turun ke lapangan, ke rakyat, bener-bener turun ke masyarakat kita. Kalau kalian lihat juga di Instagram kita, juga kita bener-bener serius. Kita tinggalin semua program dp kita, tinggalin Youtube kita semua. Kita bener-bener terjun. Bukan hanya caleg yang cuma sepatu ke doang. Bener-bener jungkin balik. Jadi mudah-mudahan memang pilihan masyarakat, kita mengecewakan. Tapi bagaimana dengan isu-isu adanya pemakzulan gitu kan? Isu-isu KPU curang dan lain-lain, maksudnya menanggapinya gimana? Kalau saya sih kecurangan itu mungkin ada tapi mungkin menurut saya bukan dari KPU, dari mana ya. Dari oknum-oknum peserta caleg sendiri mungkin. Kadang-kadang main asli juga sempat suaranya menghilang tuh di proses. Di proses penghitungan di kecamatan tiba-tiba menghilang. Kalau kita punya bukti, kita punya data, kita rasa kita bisa kapal suara kita. Tapi kalau kita percaya semua KPU tuh pasti profesional dan KPU tuh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mas Uya dan Mbak Srid, mungkin besok ada perayaan kecil-kecilan kah di rumah? Syukuran atau seperti apa? Kita malah nanti tas akurannya gitu ya, mungkin setelah pengumuman. Sekarang baru kita pikir lah gimana caranya pas akuran, syukuran, dll. Mbak Srid, usia baru, punya pertanggung jawab baru nih nanti nih. Mungkin Sobat gimana sih kesiapan lahir batin? Lahir batin amin, karena memang modern yang seperti ini udah harus siap lahir batin ya. Apalagi Astrid ya waktu kemarin turun tuh banyak yang dia kayak diremehkan atau mungkin tidak diaktuk. Setiap saya turun ke masyarakat juga banyak orang-orang yang bilang gini, Aduh Mas Uya DPR-nya ini sih kayaknya oke nih. Tapi kalau Astrid susah nih kayak gitu. Ternyata juga banyak orang yang udah megang DPR-nya lain gitu kan. Tapi masih banyak juga orang-orang kayak ibu-ibu juga banyak yang selalu mau encourage saya untuk... Kalau adanya Mas Uya, Insya Allah ibu-ibu ini terbantu, segala macet, banyak banget. Ibu juga yang ngomongin gitu, masyarakat yang ngomongin. Tapi dengan kita turun, Astrid turun ke masyarakat, dengar kerutusan mereka. Mereka lihat bagaimana mereka asli bisa dikatakan masyarakat ya ini ya pilihan masyarakat gitu aja. Tapi kan depil kalian sama juga nih, mungkin akan kolaborasi juga kah buat Jakarta juga sendiri gitu? Ya Pak? Maksudnya kolaborasi Mas Uya DPR RI, Mas Uya Jakarta ya? Enaknya satu paket, saya DPR RI asli DPRD. Jadi kalau ada urusan yang berhubungan dengan DPRD, pemerintah daerah Jakarta. Soal KJP gitu kan. Soal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah DG Jakarta. Yang mengurus Astrid. Tapi kalau kita memang kebijakan-kebijakan yang berusaha dengan yang lebih tingkat nasional, diurus saya. Jadi enak kita dua-duanya bisa saling support, saling ngadu ke kita sama aja. Ngadu ke Uya, ngadu ke Astrid, semua bisa. Tapi maksudnya ada mungkin program khusus diantara kalian dua yang saling bersinergi gitu setelah nanti bekerja di Senayan atau di Kebon Sirik? Sebelum jadi caleg pun, kita berdua udah saling bersinergi untuk membantu permasalahan masyarakat apapun. Kalau bisa dilihat, LBU, kita punya LBU Lembaga Bantulku ya dari beberapa tahun yang lalu. Kita selalu menerima pengaduan orang dan bukan hanya kita podcastin atau kita terima aduannya, tapi kita selesaiin. Liat, semua masalah-masalah yang kita tanganin. Insya Allah selesai, walaupun tidak semuanya. Mas Uya rencana komisi berapa? Mas Lid berapa di DPRD? Belum tahu sih, belum tahu. Berdasarkan partai atau? Berdasarkan partai, tapi juga berdasarkan kita juga. Tapi sudah ada bayangan apa? Dan mungkin kalau selama ini kan yang banyak kita bantu kan di lembaga Bantulku ya kan? Wanita-wanita yang korban KDRT, wanita-wanita yang tidak bisa mendapatkan hak anak, hak aswa anaknya. Punya hak aswa tapi tidak bisa mendapatkan anaknya. Orang-orang yang mendapatkan penindasan 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 hukum, diskriminasi rasa hukum, bullying. Terus orang-orang yang tidak mendapatkan hak atau diambil tanahnya oleh mafia tanah dan sebagainya banyak bahan. Jadi kurang lebih sekitar situ lah. Termasuk pekerja migran? Dan pekerja migran utamanya. Dan selama ini kan kita berapa tahun terakhir membantu para pekerja migran. Tapi walaupun saya tidak ada nanti di Komisi Tenaga Kerjaan, tapi saya tetap akan terus membantu para advokasi para pekerja migran yang ada dimanapun. Tempat pengaduan ke UYA aja. Kalau kita selesaikan di lain-lain, ke UYA aja. Kalau kata orang-orang, ngadunya ke UYA masak aja deh.